Dua gol di Senika bawa Egi masuk tim terbaik Liga Slovakia. Dikutip dari CNN Indonesia. Pemain asal Indonesia, Egi Maulana Fikri masuk tim terbaik Liga Slovakia pada pekan ke-16 usai tampil gemilang bersama FK Senika. Egi mencetak dua gol dalam laga yang digelar di hari yang berbeda karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Gol pertama dicetak Egi pada menit ke-16 dan gol kedua tercipta pada menit ke-68. Egi jadi bintang Senika saat melawan MSK Zilina. Dua gol dijaringkan pemain timnas Indonesia itu dalam laga yang berakhir imbang 2-2. Egi mencetak dua gol dalam laga yang digelar di hari yang berbeda karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Gol pertama dicetak Egi pada menit ke-16 dan gol kedua tercipta pada menit ke-68. Torehan dua gol itu membuat Egi masuk dalam sebelas pemain terbaik Liga Slovakia pada pekan ke-16. Egi bersanding dengan sederet pemain lain yang tampil menawan di pekan ke-16. Egi ditempatkan sebagai pemain sayap kanan dalam formasi 4-4-2. Ia berada di lini tengah bersama Matej Kocan, Ruzom Brok, Jabakan Kava, Slovan Bratislava, dan Aleksandros Kiziridis, FC Fionselet Moravis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!